Bangsa Telah Amerika Serikat atau The Fed akan mengurangi 300 karyawannya tahun 2023 ini. Seorang jurubicara The Fed mengatakan pengurangan karyawan ini merupakan kombinasi antara PHK, pensiun, dan membiarkan sejumlah posisi kosong. Sebenarnya pemirsa jumlah orang yang dikurangi ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah karyawan The Fed yaitu 21.000 pegawai di 12 bank sentral regional. Dan ada juga 350 karyawan yang bekerja di Washington. Namun hal ini jarang terjadi, apalagi jumlah karyawan The Fed selalu berkembang sejak tahun 2010 seiring dengan perluasan agenda kebijakan dan perluasan dampak kebijakan The Fed pada perekonomian. Terkait dengan PHK pemirsa, The Fed menyatakan akan fokus pada staff dari 12 bank sentral regional The Fed, Terutama pada pekerja di bidang teknologi informasi karena telah terjadi efisiensi software menggunakan cloud. Dan PHK ini juga mengancak beberapa posisi yang terkait dengan proses sistem pembayaran yang saat ini sedang dalam proses konsolidasi. Terima kasih telah menonton!